Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel MGMP Biologi Kali ini bertemu dengan Pak Nur Abidin dari MA Solahuddin Kerangkulon Kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi penilaian akhir tahun atau PAT kelas 10 Ya ini pada soal nomor 11 sampai nomor 20 Kita mulai untuk pembahasan kisi-kisi nomor 11 dan nomor 12 Ini kita sertakan langsung karena materi yang keluar adalah Sama-sama klasifikasi anusperme atau tumbuhan berbisi tertutup Untuk kisi-kisi soal nomor 11 Peserta didik dapat menentukan contoh tanaman dikotil Sedangkan untuk kisi-kisi soal nomor 12 Peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri tumbuhan anusperme berdasarkan tabel yang disajikan Kita mulai dulu untuk ciri-ciri dari tumbuhan anusperme Tumbuhan anusperme atau tumbuhan berbisi tertutup itu dibedakan menjadi dua Yaitu tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil Nah untuk ciri-ciri dari kedua kelompok tumbuhan tersebut Baik dikotil atau tumbuhan monokotil Yang pertama adalah dilihat dari jumlah keping biji Tumbuhan dikotil artinya tumbuhan berbisi 2 Sedangkan tumbuhan monokotil adalah tumbuhan yang berbisi berkeping biji 1 Kemudian dilihat dari pertulangan daun Untuk tumbuhan dikotil Pertulangan daunnya itu menyirip atau menjari Sedangkan untuk tumbuhan monokotil Pertulangan daunnya sejajar atau melenggu Kemudian dilihat dari bergas pengangkut Bergas pengangkut pada tumbuhan dikotil itu teratur Membentuk seperti cincin Baik silam dan phloem itu terletak pada cincin yang teratur Sedangkan untuk tumbuhan monokotil Bergas pengangkutnya silam atau phloem itu terletak Tidak teratur atau tersebar Kemudian dilihat dari bagian bunganya Tumbuhan dikotil memiliki bagian bunga kelipatan 2 Kelipatan 4 dan kelipatan 5 Sedangkan untuk tumbuhan monokotil Memiliki bagian bunga dengan kelipatan 3 Dan yang terakhir untuk perbedaannya adalah Dilihat dari akarnya Tumbuhan dikotil memiliki akar tunggang Sedangkan tumbuhan monokotil memiliki akar serabut Kita lanjutkan untuk kesekisi soal nomor 13 Dengan indikator Peserta didik dapat menentukan film animalia Berdasarkan ciri-ciri yang disajikan Untuk nomor 13 Ini nanti adalah khusus Film animalia dari kelompok invertebrata Atau kelompok iwan yang tidak memiliki tulang belakang Sebagai contoh Invertebrata Adalah yang pertama adalah film porifera Kemudian yang kedua ada film soylenterata Yang ketiga film arthropoda Kemudian empat analida Dan yang kelima adalah ecinodermata Sebagai contoh pembahasan yang pertama adalah film porifera Ciri-ciri porifera yang pertama adalah Tubuhnya memiliki pori atau ostium Yang banyak dan membentuk suatu sistem saluran Kemudian ciri-ciri yang kedua Tubuh porifera asimetri atau tidak beraturan Jadi dari lapisan tubuh Porifera itu bentuknya asimetri Kemudian Porifera hidup secara heterotroph Dan makanannya berupa bakteri serta plankton Film invertebrata yang kedua adalah film soylenterata Tubuh soylenterata berbentuk simetris radial Dengan bentuk berupa medusa atau polip Kemudian soylenterata merupakan Iwan dipoblastik Artinya memiliki dua lapisan tubuh Kemudian soylenterata hidup bebas Dan secara heterotroph Contoh film yang ketiga adalah Analida Ciri analida Yang pertama Tubuh bulat panjang bersegmen Kemudian bentuk tubuh simetri bilateral Tripoblastik selomata Artinya memiliki tiga lapisan tubuh Kemudian Reproduksi analida secara seksual dan aseksual Oke segitu soal nomor empat belas Dengan indikator Peserta didik dapat menentukan fase pada daur hidup Obelia SP Perhatikan gambar berikut ini Daur hidup dari Obelia SP Dimulai dari bentuk yang pertama adalah medusa Atau yang bentuk dewasa Berenang bebas Ini akan menghasilkan sel telur atau ofum Dan juga sel sperma Nah apabila terjadi pembuahan atau fertilisasi Antara sel telur dan sperma Maka ini masuk pada fase reproduksi seksual Atau generatif Dimana hasilnya nanti adalah berubah zygote Kemudian zygote akan berkembang menjadi plastula Plastula akan berkembang menjadi planula Kemudian planula tersebut akan menjadi polip yang sedang berkembang Kemudian akan berubah menjadi polip dewasa Nah polip dewasa ini nanti akan hidup secara berkoloni Yang disebut dengan koloni polip Alias nanti akan masuk ke dalam fase reproduksi secara seksual atau vegetatif Pada fase reproduksi aseksual atau vegetatif ini Maka polip akan menghasilkan gastrozoid Yaitu untuk mencari makan dan gonangium polip untuk reproduksi Dimana nanti polip ini akan berkembang menjadi bentuk medusa Seperti semula Kisikis soal nomor 15 Dengan materi klasifikasi invertebrata Indikator soalnya peserta diri dapat menentukan contoh hewan yang termasuk film soelenterata Soelenterata diklasifikasikan menjadi 3 kelas Yaitu yang pertama adalah kelas hidrosoa Kemudian kelas kiposoa dan kelas antosoa Hidrosoa sendiri Secara bahasa Yunani Hidro artinya air dan soa haiwan Contoh hidrosoa adalah Obilia SB Kemudian hidra SB Skaiposoa Dalam bahasa Yunani diartikan sebagai Skaipo artinya mangkuk Dan soa hewan artinya Kelas ini bentuk tubuh dari hewannya memiliki kemeripan seperti mangkuk Contoh skiposoa adalah Aurelia aurita atau ubur-ubur Antosoa yang ketiga Secara bahasa Yunani diartikan antos itu bunga Soa itu hewan Maka memiliki banyak tentakel yang berwarna-warni seperti bunga Contoh dari antosoa adalah Tubas trea dan akropora Kisikis soal nomor 16 Dengan indikator soal peserta didi Dapat menentukan peranan anggota film Annelida Bagi kehidupan Untuk peran Annelida yang pertama Adalah sebagai sumber protein Contohnya adalah cacing palolo dan cacing wawo Kemudian peran yang kedua adalah Dapat mengemburkan dan menyuburkan tanah Contohnya adalah cacing tanah Yang ketiga sebagai obat dan bahan kosmetik Contohnya adalah perihaita Tubifex SP dan lumbigrus rupelus Sedangkan peran yang terakhir adalah Dapat mencegah koagulasi atau pembekuan darah Contohnya adalah Hirudu medicinalis Kisikis soal nomor 17 Dengan materi klasifikasi animalia Indikator soalnya peserta didi dapat mengidentifikasi Dasar klasifikasi reptilia Berdasarkan gambar yang disajikan Artinya nanti disoal akan disediakan Beberapa gambar Yang termasuk Dari reptilia Nah berdasarkan gambar tersebut Nanti kalian akan diminta Dasar dari pengelompokan kedua gambar tersebut Masuk ke dalam reptilia Nah ada pun Kelas reptilia Itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama adalah Anggota tubuh berjari 5 Kemudian termasuk Iwan poikilotherm Bernapas dengan paru-paru Kemudian jantung beruang 4 Fertilisasi secara internal Dan ciri yang ke-6 adalah Menghasilkan telur Atau voovipar Lanjut ke sekitar soal nomor 18 Dengan materi peranan nematelmintes Dengan indikator soal Beserta didik dapat menentukan peranan Dari nematelmintes tersebut Hampir semua nematelmintes Itu memiliki peranan negatif Yang artinya dapat menimbulkan Berbagai macam penyakit Nah nanti kalian diminta Untuk mencari peranan Dari nematelmintes Ini menyebabkan penyakit apa Sebagai contoh Untuk contoh nematelmintes Ada U. seraria brankovti Kemudian ada Ascarus lumbicoides Ada Ancelostoma duodinali Dan ada Pula vasculaibatica Kisih-kisih soal nomor 19 Dengan materi Klasifikasi Dari vertebrata Dengan indikator soal Beserta didik dapat menentukan Kelompok hewan Berdasarkan ciri yang dimiliki Untuk nomor 19 Ini adalah Kelompok hewan Yaitu vertebrata Vertebrata terbagi Menjadi beberapa Telah Yang pertama adalah Piscas Dan yang kedua adalah Tetrapoda Piscas sendiri Nanti dipilihkan menjadi Tiga Yang pertama adalah Agenata Kemudian ada Kondrikthias Dan Ostaikthias Sedangkan Tetrapoda Nanti ada Amfibi Kemudian ada Reptil Ada Aves Kemudian ada Mamalia Nanti kalian diminta Untuk menyebutkan Untuk menyebutkan Contoh hewan Ini Masuk ke dalam Kelompok yang mana Dari hewan vertebrata Tersebut Kisih-kisih soal yang terakhir Nomor 20 Dengan materi Klasifikasi Vertebrata Indikator soalnya Peserta diri dapat menentukan Kelompok hewan Berdasarkan Contoh jenis hewan Yang disajikan Untuk nomor 20 Nanti kita akan Fokus pada Peskes Atau ikan Nah Peskes sendiri Tadi sudah Saya singgung Ada 3 Kelompok Yaitu Ada Agnata Yaitu Kelompok ikan Yang tidak berlang Kemudian ada Kondrikthias Atau Ikan bertulang rawan Dan Ostaikthias Atau Ikan bertulang Sejati Nah Nanti Akan disajikan Beberapa Contoh jenis ikan Kalian diminta Untuk Mengidentifikasi Masuk ke dalam Kelompok yang mana Apakah Agnata Kondrikthias Atau Ostaikthias Untuk contoh Agnata Itu ada Contohnya ada Ikan lamprey Dan ikan Hak Untuk Kondrikthias Ikan bertulang Rawan Itu contohnya Ada Ikan Pari Kemudian Yang Ostaikthias Atau ikan Bertulang Sejati Contohnya Adalah Ikan Mas Atau Ikan Gurame Demikian Untuk Pembahasan Gesi-gesi Soal Pilihan Ganda Nomor 11 Sampai Nomor 20 Untuk PAT Kelas 10 Untuk Nomor Berikutnya Bisa Dilihat Pada Video Selanjutnya Semoga Bermanfaat Dukung Terus Channel Bapak Ibu Guru Terima kasih Dan Jangan lupa Like Comment Serta Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Dabur I will see the Herrn